Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya Di video kali ini Aku mau Sharing aja ke seharian aku Sebagai ibu rumah tangga Yang ada aja kegiatannya Kadang ngerasa waktu 24 jam tuh Kayaknya kurang banget buat ngurusin anak Buat ngurusin rumah dan lain-lain Disini Udah selesai beres-beres Terus mandiin anak Dan sekarang lagi pakein bajunya Varen Nah ini sebelum pake baju Aku pakein krim dulu Ini dari Goods Organic Ini harganya lumayan mahal ya Menurut aku sekitar Rp250.000 Sampai Rp300.000 aku lupa Waktu itu belinya udah lama Cuma kalo pake itu memang sedikit banget Dan ini bahannya alami Natural gitu jadi aman buat baby ya Dan emang bisa menghilangkan Ruam popok, eksim Atau gatel-gatel Alergi itu bisa hilang pake Boots Organic ini Cuma kekurangannya disitu Harganya memang agak lebih Mahal sedikit Nah selesai dipakein krim Minyak telon Dan dipijit-pijit sebentar Ini langsung kita pakein baju Setelah pake baju Ini kita langsung Persiapan untuk berangkat Jadi hari ini itu Aku mau ke rumah mamaku Nah mamaku ini punya usaha gitu Temen-temen Rumah makan Dan kebetulan Pagi ini ada pesenan Pesenannya juga Lumayan banyak Jadi Mau kesana buat bantu-bantu Sekalian Ketemu sama Mbahnya Kan seminggu ini Kemarin gak ketemu Jadi mau kesana dulu Nah tadi kan udah selesai mandi Terus aku juga ganti baju Siap-siap Bareng si kakak Dan langsung aku pesen Ojek online Ini yang aku pake Ojek online aja Gak pake mobil Karena kalo pagi itu kan macet Terus motornya lumayan jauh Jadi aku pake Ojek aja Biar lebih cepet Sampainya Karena biar cepet Bisa bantuin Mama di rumah Karena aku gendong ade Jadi si kakak Duduknya di depan Terus aku pakein helm Biar aman Nah ini rumah mbahnya Nasyatu Di jalan Rai Lenteng Agung Ini ada di sebelah kiri Jadi di jalan lamanya Ini ke arah depok ya temen-temen Jadi kalo kalian dari pasar minggu Ini yang ke arah depoknya Di sebelah kiri Namanya tuh Warung Sate Solo Pak Sri Jadi buat kalian yang lewat Lenteng Agung Lewatin warung mbahnya Nasyah Silahkan mampir ya Disini tuh menunya Ada sate ayam Sate kambing Sate sapi Terus ada tongseng Ada tengkleng Ada nasi goreng Ada gulia juga Dijamin rasanya enak Karena mama aku sendiri yang masak Dan resepnya itu Bener-bener autentik Dari jaman dulu gak berubah Ini begitu sampe Aku langsung taruh anak-anak Kasih mainan Dan mereka main di lantai Sesekali adiknya nangis Minta gendong Wajar ya Aku langsung bantuin Nusukin sate Karena pesanannya kan lumayan Satenya ada 180 tusuk Jadi ini aku bantu Nusukin sate Buat yang jualan di rumah Yang pesanan kayaknya Udah selesai deh Sebelum aku dateng Udah selesai Dan mbahnya nih Lagi mau siap-siap bakar Disini aku nusukin satenya Bareng sama Kakung Sama yang bantuin tadi Namanya Om Ferry Ini mama aku Nih mama aku lagi bakar sate Ini udah lama banget sih Aku gak bantuin di warung Karena ngurus anak-anak Jadi mumpung aku lagi dateng Aku sekalian mau nge-videoin aja Sekalian aku biar promosiin Warung sate ibu aku sendiri Kemarin-marin kan aku suka nge-review Rumah makan Atau warung makan Atau restoran itu kan Nah ini aku mau review Warung sate Punya mama aku sendiri Nih Ferry nih Mamanya lagi bantuin Malah minta gendong Tuh Dia mau liat mbahnya lagi ngapain sih Tertai lagi bakar sate Ini bakar satenya tuh ya Karena nanti buat makan siang Jadi nih kita pagi Bakar setengah mateng dulu Jadi nanti dimatengin ketika Udah mepet Mau diantar Kebetulan Ini pesannya udah langganan Jadi nanti Kalau ngantar itu Pakainya Pakai apa Aplikasi Gojek juga Tapi pakai gosen Nih bumbunya lagi Disiapin Kebetulan sate kambing Jadi Kita pakainya bumbu kecap Tapi kalian kalau mau pesen Sate kambing Bumbu kacang juga bisa Atau sate ayam Bumbu kecap juga bisa ya Teman-teman Jadi Sesuai selera kalian Terus Disini tuh Bisa pesen Via gofood Atau grabfood Jadi kalian tinggal cari aja Warung sate solo Pak Asri Atau pondok sate solo Pak Asri Di aplikasi Gitu teman-teman Jangan lupa di order ya Biar dagangan mama aku Laris manis Ini pesannya Karena untuk Makan siang Petugas gitu Karyawan rumah sakit Ini mintanya Dibungkusnya Proporsi Jadi kita bikin Proporsi kayak gitu Teman-teman Bumbu kecapnya tuh Dipisah Jadi biar nanti Nggak bocor Kalau kecapnya dicampur Disate langsung gitu Biasanya bocor Jadi nih Bikinnya bumbunya Kering kayak gini Nanti Satenya juga Di plastikin dulu Biar nggak Sayurannya Nggak layu Nah ini totalnya Lumayan ya Alhamdulillah Rezeki imbahnya nih Dapat pesenan Pagi-pagi Jadi nih Buat kalian yang mau pesen Bisa ya Kita ada nomor telponnya Bisa kalian pesen Nanti aku kasih nomor telpon Mamaku Atau aku kasih Eee Le grab sama itunya ya Aku kasih lihat ya Ini selesai dibungkus Kita tandain Ada pesenan yang Nggak pake lemak Ada yang campur Terus ada juga yang Pesenan sate ayam Jadi ditulis aja Di itunya Biar ketahuan Ini sambil nunggu abangnya Ini aku videoin dulu Nih dia gulainya Mantep banget teman-teman Kalian pokoknya Wajib order deh Enak Ini bisa buat acara juga Kalau kalian mau akikahan Kalian juga bisa pesen ya Nah ini abangnya udah dateng Ini tinggal kita Bayar aja Terus Jangan lupa dikasih tip Biar abangnya semangat Ganternya Oke pesenan udah beres Nah ini aku mau makan siang dulu Pake sate ayam Dan tongseng kambing Spesial nih Mama aku yang bikinin sendiri Rasanya enak banget Jadi buat kalian yang mau Silahkan order ya Di sate solo Pak Sri Lenteng Agung Ada di gofood Dan grabfoodnya Nomor teleponnya Aku taruh ya Di video Itu nomor telepon Yang mau order Nah selesai makan siang tadi Aku nemenin anak-anak tidur siang Nah pas sore Kita mandi Terus pulang Dijemput sama papanya Sekalian Pulang kerja Jadi mampir dulu tadi Ke rumah mbahnya Terus kita pulang ke rumah deh Nah ini udah sampai di rumah Aku langsung beres-beres Terus aku tadi Goreng kentang Sama goreng fish roll Buat cemilan sore Karena berhubung lagi Hujan gitu Grimis Jadi kayaknya enak Itu cari yang anget-anget Oke teman-teman Itu aja video kita kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Yang mau order Silahkan order Di warung sate solo Pak Sri Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh